Bapak-Ibu sekalian, kita akan melangsungkan pengambilan nomor urut antrian yang akan dimulai dari pendaftar atau bakal pasangan calon yang mendaftar pertama dan diikuti oleh pendaftar berikutnya. Berdasarkan catatan yang ada pada kami di KPU Provinsi, yang mendaftar pertama, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 13.43 waktu Indonesia Tengah adalah pasangan calon Dr. Haji Zulkrip Limansa SMSC dan Haji Muhammad Suhaili Fadil Tohir S.A.M.M. Yang kedua adalah pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 14.52 adalah bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Dr. Haji Siti Rohmi Jalilah dan Dr. Insinyur H.W. Musafirin MM. dan yang ketiga adalah pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 10.54 Wita adalah pasangan Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal SIP MSI dan Hajjah Indah Damayanti Putri S.A.M.I.P. Untuk itu Bapak Ibu sekalian selanjutnya kita akan menyiapkan 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 Baik Bapak Ibu Nomor antrian akan diambil oleh calon wakil gubernur dari pasangan masing-masing Untuk itu sebagaimana tadi sudah saya sampaikan kami persilahkan calon wakil gubernur Atas nama Haji Muhammad Suhaili Fadil Tohir S.A.M.M. untuk maju ke depan dan mengambil nomor antrian Kami silahkan Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Bakal Selanjutnya pasangan calon wakil gubernur Dengan pendaptar kedua Kami persilahkan Bapak Dr. Haji W. Musafirin MM Kami persilahkan Terima kasih 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 Tebuk Baik Baik Selanjutnya Kami persilahkan Calon wakil gubernur atas nama Hajah Indah Damayanti Putri S.E.M.I.P. Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana tadi tatib sudah dibacakan. Pertama, pasangan Dr. H. Zulkif Limansa S.E.M.S.C. dan Haji Muhammad Suhaili Fajul Tohir S.A.M.M. mendapat nomor antrian 7. kemudian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atas nama Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah dan Dr. Haji Dr. Insinyur H.W. Musafirin M.M. 4 nomor antrian kemudian pasangan Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal S.I.P. MSI dan Hajah Indah Damayanti Putri S.E.M.I.P. mendapat nomor antrian 6. Kami persilakan para bakal pasangan calon untuk kembali ke tempat. Para calon wakil gubernur untuk kembali ke tempat. Baik-baik Bapak Ibu sekalian yang saya menghormati kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan laksanakan pengambilan atau pengundian nomor urut berdasarkan hasil pengundian nomor antrian. Saya akan bacakan pertama yang mendapatkan angka paling kecil adalah pasangan Dr. Hajah Siti Romi Jalilah dan Dr. Insinyur H.W. Musafirin M.M. Yang kedua nomor urut berikutnya adalah Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal S.I.P. MSI dan Hajah Indah Damayanti Putri S.E.M.I.P. Dan yang nomor urut antrian 3 adalah Dr. H. Zulkif Limansah S.E.M.S.C. dan Haji Muhammad Soehri Fadil Toehir S.H.M.M. Untuk itu mari kita lanjutkan rapat pelindung ini dengan melanjutkan pada pengundian atau pengambilan nomor urut. Kami persilakan pasangan pasangan calon gubernur Dr. Hajah Siti Romi Jalilah dan Dr. Insinyur H. Musafirin M.M. Maju ke depan untuk mengambil terima kasih telah menonton! 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 Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan membuka satu persatu ya, dimulai dari, mohon tenang, mohon tenang. Ya, pertama nanti akan dibuka dari nomor urut paling kecil tadi, dari pasangan Dr. Hajjah Siti Romy Jalilah dan Dr. Insinyur W. Musafirin MM, kemudian dilanjutkan oleh pasangan Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal dan Haji Hindadama Yanti Putri dan begitu seterusnya, sampai ke pasangan Dr. Hazul Kipli Mansah SEMSJ Muhammad Suhaili Fadil Tohir. Nanti setelah dibuka, kami harap untuk kemudian diperlihatkan ke kami, ke KP untuk kemudian kami catat, dan selanjutnya akan diperlihatkan ke pendukung dan media. Baik, kami persilakan pasangan untuk membuka. Samaan, boleh samaan. Bismillah, jangan lupa. Dia pergi akan ke sana. Ada, ini beratang. Seharusnya beratang. Saya bilang salah. Seharusnya lembaran satu lembaran saja. Baik ya, mohon Bapak Ibu kembali ke tempat para pendukung, mohon untuk kembali ke tempat duduk. Kami persilakan juga bakal pasangan calon, gubernur dan wakil gubernur untuk bisa kembali ke tempat.